Bismillahirrahmanirrahim Siswa-siswi SDIT Imam Syafi'i Cendi Kiyab Kanbaru Pertemu kembali kita dengan pelajaran Aisar di jilid yang kedua InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Tasjid Pelajaran Tasjid Ini adalah huruf yang sejatinya Dua huruf digabung menjadi satu Dua huruf yang digabung menjadi satu Yang pertama harokat sukun Yang kedua harokat yang dimilikinya Contoh kita lihat pada tabba Kalau kita mendengarkan tabba Tab yang pertama itu bunyinya sukun Kemudian ba bunyi yang berharokat Jadi Tasjid ini adalah penggabungan dua huruf Yang pertama sukun Yang kedua yang harokat yang dimilikinya Baik ini contoh yang pertama Tabba Bagaimana cara membacanya Tasjid adalah dengan menekan Jadi pengertian Tasjid itu sendiri adalah menekan Maka kita tekan pada huruf baknya Ya pada yang ada Tasjidnya Contoh pada huruf ini adalah bak yang bertasjid Maka kita baca tabba Kemudian disini huruf sa yang bertasjid Ya Basa tekan sedikit Kemudian baru kita lepaskan huruf yang berharokatnya Aqda Aqda Kemudian Najja Nah jadi Dua harokatnya ya Ada yang sukun yang pertama Ada yang berharokat Itu yang dimilikinya Baik Dengan cara menekan sedikit ya Ketika masuk makhrod huruf tersebut Baik dan disini ya kalau kita lihat ada beberapa contoh ya beberapa contoh kolom ya yang bisa kita jadikan sebagai latihan ya Ananda usad bisa latihan disini beberapa huruf yang bertasjid ya huruf yang bertasjid Kemudian ya kita masuk pada tasjid huruf roh ya huruf roh yang bertasjid Nah kemudian huruf roh yang bertasjid kita lihat disini ya Korh roh Nah disini hati-hati jangan sampai berlebihan menggetarkan ya ujung lidah kita contohnya korh roh Nah begitu tidak berlebihan ya Kemudian far roh Bukan far banyak getarannya ya hanya getarannya sedikit saja ya tidak banyak Maka kita berikan contoh ya yang pertama korh roh tekan kemudian beri getaran sedikit Ya kiru Kemudian par roh ini untuk huruf roh yang bertasjid Ya catatannya apa ya itu berhati-hati ya jangan sampai berlebihan ya menggetarkan huruf roh Baik kemudian ya kita masuk pada tasjid huruf nun dan mim ya huruf nun dan mim yang bertasjid Nah ini caranya dengan memberikan gunah atau dengung ya mendengungkan ya maka kita dengungkan selama dua harokat dengung ya dua harokat dengung Jadi tahan dia yang pertama huruf bertasjid kita tekan kemudian kita tahan dengungnya selama dua harokat dengung Contoh pada kolom yang pertama ya anna Nah ini dia ya nun bertasjid maka kita tekan yang pertama kemudian kita tahan selama dua harokat dengung ya anna Kemudian inna ini contoh kedua kunna Ada pun mim bertasjid sama ya cara melafazkannya mim bertasjid ditekan ya pada mimnya kemudian ditahan dengungnya selama dua harokat dengung ya contoh Sama maka jangan terburu-buru melepaskan dengungnya ya sama ini belum belum dengung ya Hama belum tapi sama kemudian hama kemudian amma Nah ini tahan ya dengungnya selama dua harokat dengung di samping kita menekan ya ketika masuk huruf tersebut Baik pada pembahasan sebelumnya ya mengenai huruf memiliki sifat siddah yang kol-kolah ya maka ada sedikit tambahan ya Ini huruf sukun pada huruf dot ya memiliki sifat istitulah istitulah ini hati-hati jangan sampai huruf dot tersebut kita pantulkan seperti huruf dal ya Karena huruf dot itu bukan huruf yang kol-kolah contoh ya kita lihat disini huruf dot ya huruf dot disini kolom yang pertama Kita berikan sifat istitulah Ketebalannya ya sangat tinggi kemudian ya dan jangan sampai dipantulkan ya Tadho ha bukan kemudian hama bukan tapi ditahan Tadho ha ma ini hati-hati ya huruf dot ini Jangan sampai di kol-kolahkan Baik demikian saja ya pembahasan kita mengenai tasdid dan juga tambahan tadi pada huruf memiliki sifat istitulah Jangan sampai dipantulkan Baik wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Zatuh selamat menikmati